Intro Ujian ini yang menjadi kata kunci yang akan kita bahas Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan Dalam rangka apa? Supaya dia, Allah, menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya Jadi, berdasarkan kepada berbagai ayat Al-Quran Yang juga tercantum di dalam surah Al-Hujrod ini Itu dikatakan bahwa yang namanya ujian adalah nature Sesuatu yang sifatnya alami Yang pasti akan dihadapi oleh manusia Bahkan, dan ujian itu bentuknya apa? Segala hal Segala hal itu bisa menjadi ujian bagi kita Kalau di dalam surah Al-Mulk ayat 2 tadi disebutkan bahwa Kematian dan kehidupan itu sendiri adalah secara umum adalah ujian Di sana kita diuji Siapa di antara kita yang amalannya terbaik Nah, dari sisi ini Kita melihat ada beberapa kurang lebih Menurut saya itu adalah beberapa kesalahkaprahan Ketika kita membincangkan hal-hal yang terkait dengan ujian Ketika kita membincangkan bahkan terkait dengan sesuatu yang buruk Itu dikatakan sebagai bencana Nah, sekarang kita ini sedang sangat heboh dengan masalah virus corona Ada, saya menemukan banyak sekali Orang-orang yang kemudian langsung menghubungkannya Dengan sebuah bencana disebutkan bahwa itu adalah tentara Allah Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang jahat Itu ditujukan kepada Dan dibukti katakan bahwa kalau kaum muslimin itu tidak mungkin terkena bencana tersebut Ini menurut saya adalah sebuah kegeliruan Dan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Apa yang diajarkan oleh Islam Dan apa yang telah terjadi sepanjang masa yang menimpa umat-umat terdahulu Termasuk orang-orang, termasuk dengan para nabi Hal yang buruk itu tidak selamanya berarti sebuah keburukan Tidak berarti bahwa setiap yang buruk itu adalah balasan Siksaan, bencana, azab Tidak, tidak seperti begitu Keburukan dan kebaikan Sakit, sembuh Muda, tua, sehat Dan hal-hal yang semacam itu mendapatkan rizki Atau misalnya didera dengan kemiskinan Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia Bahkan itu terjadi pada para nabi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya